Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, halo Sagittarius Selamat datang di channel ku, kita reading pastikan kamu telah berdoa sebelum memulai bacaan denganku Kita cek energi kamu, kita hanya memakai kartu berdiri dan kita dalam general reading ya, jadi energi orang banyak Berharap ada ceritamu yang terbaca disini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu Rasakan, dengarkan, 1, 2, 3 kartu yang turun, kalau ini adalah energi kita, kita bisa merasakannya, oke? Kalau bukan enerjimu, jangan dipaksakan Sagittarius, the energy present, peace, peace, oke? Sagittarius, di beberapa waktu yang lalu Sagittarius, di beberapa waktu yang lalu Deep knowing Deep knowing, pemahaman dalam, koneksi Terkoneksinya kamu dengan satu hal dikatakan disini, koneksi batin Sagittarius, enerjimu yang akan datang atau dalam beberapa waktu dekat ke depan Berikan indikasi energi Sagittarius dalam beberapa waktu dekat ke depan Go the distance, oke Go the distance, pergi menjauh Under the deck disini ada message in battle Message in battle bercerita tentang komunikasi Untuk dirimu ini adalah terkoneksinya kamu dengan spirit Kalau untuk kehidupan dunia nyata ya Mungkin kamu terkoneksi, berkomunikasi Dengan seseorang, mendapatkan informasi atau seperti apa Nanti kita lihat Oke Oke, Sagittarius, kita tambahkan beberapa kartu Untuk meluaskan bacaanmu Peace, enerjimu hari ini damai Baik-baik saja Oke Ups Langsung terbuka Sagittarius hari ini saat ini Wanita krus dan bunga, oke Sagittarius di beberapa waktu yang lalu Ada anchor, ada clover Berikan indikasi Sagittarius di beberapa waktu yang lalu Oke Cincin Dan Sagittarius di beberapa waktu dekat ke depan Berikan indikasi Sagittarius di beberapa waktu dekat ke depan Menara Oke Awan, baik-baik Sagittarius Under the deck disini kartu rider Ini masih terkait ya Cerita tentang kabar Oke Bisa jadi di kartu rider Ini tentang kedatangan seseorang datang Atau kepergian Karena kamu lihat ya Ada kuda yang datang Menghadap ke arah kita Dan ada kuda yang pergi Melihat punggungnya disini ya Oke Ayo kita coba baca ini dulu Nanti Kalau harus dijelaskan Atau di Klarifikasi Akan kita klarifikasi Oke Sagittarius Kartu awan Miringnya Aku rapiin Sagittarius Melihat kebaran kartu kamu Dengan apa yang tak disadari Under the deck Bottom of the deck Dari kartu-kartu kita Jadi Setiap reader Mungkin mereka punya cara Menarik kartu yang berbeda Jadi kartu-kartu ini Bekerja atas Kesepakatan antara Reader dan kartu-kartunya Aku selalu meletakkan kartu Under the deck di bawah Adalah Satu hal yang tak terlihat Atau tidak kita sadari Ya Sagittarius Message in battle Bercerita tentang komunikasi Tadi ya Apakah antara kita dengan spirit Dengan ruh Atau antara kita dengan Apa disini Di kehidupan nyata kita Antara kita dan orang-orang Sama Kartu Rider juga Bercerita tadi Tentang Kedatangan seseorang Oke Atau kabar yang datang kepada kamu Namun di energy rider Ini bisa jadi energi Datang pergi Datang pergi Karena energy rider Dia di atas kuda Ya Atau terkait dengan Seseorang yang datang Pergi atau Tidak tahu Kedatangan atau Kepergian Oke Jadi ambil indikasinya Di situ Komunikasi Di sini Ya Kalau ini adalah Komunikasi Yang terjadi Antara kamu Dengan seseorang Kamu lihat ya Burung bangau Di atas awan Dan itu ada Kalau dari laut Dia simbol Oke Di dalam botol-botol itu Penuh Tanda ya Ada Kalau kamu bisa melihat Dengan jelas Ada seperti jam Waktu Lalu ada berbagai simbol Di dalam botol itu Jadi ini sering diartikan Simbol yang dikirimkan Spirit Kepada kamu Terkoneksinya kamu Dengan spirit Di sini Karena aku lihat ada Deep knowing Ya Yang mungkin Bisa kamu dapatkan Lewat tanda Lewat mimpi Atau apapun Atau ini Akan datang dari Ucapan langsung Secara Spontan Oleh Seorang pembicara Contoh Ini aku sulit Menyampaikan Begini Sagittarius Mungkin Kamu punya teman Atau seperti apa Entah ibu Atau ayahmu Seseorang di sini Menyampaikan Satu hal Apakah kamu sadar Atau tidak sadar Itu spontan Yang dia sampaikan Yang itu berasal Dari spirit Jadi dari langit Atau dari dasar laut Yang digambarkan di sini Langit dan laut Itu gak beda jauh Kalau kamu menatap Ke atas Melihat langit Kalau kamu melihat Lautan itu mirip Oke Jadi ada simbol Dari langit Atau dari laut Pesan yang datang Untuk kamu Oke Baik Di Energy Message in Battle Ini bercerita tentang Roh atau spirit Yang mengirimkan Tanda kepadamu Ketika kamu Memintanya Jadi kalau kamu Minta Kamu Apa di sini Apa di sini Meditasi Atau apapun Atau kamu berucap Oh Tuhan Berikan saya tanda Berikan saya petunjuk Mungkin di sini Akan terjadi Ya Spirit Akan mengirimkan Kamu tanda di sini Oke Tentu saja Ketika kamu percaya Kamu akan menerimanya Balik lagi pada Keyakinan di sini Bagus ini Ini terkoneksinya Kamu ada Deep knowing di situ Jadi sering Dalam kartu-kartu tarot Ada look for a sign Look for a sign Itu tanda dari spirit Oh Tanda dari spirit Karena mereka Biasanya Untuk terkoneksi dengan kita Mereka menggunakan Bahasa simbol Ya Bahasa simbol Di sini spirit Ingin kamu fasih Dalam yang tadi Mungkin bahasa simbol Nubuat Atau apapun Seperti itu Ya Bisa saja kita melihat gambar Sepintas Logo Atau apapun itu Dan kalau itu adalah Pesan dari spirit Biasanya itu Ada yang kena di hati kita Tiba-tiba kita menoleh Ya Oke Itu tanda Oke Jadi Sagittarius Kamu diarahkan Ke arah yang benar Di sini Buka telingamu Karena mungkin Seseorang akan mengatakan Hal yang benar Yang akan memberikan Kamu pertanyaan Atas jawaban yang Mungkin kamu tanyakan Ya Karena energi kamu ini Kamu terkoneksi Dengan spirit Itu energinya Deep knowing Oke Baik Ya Jadi tetap terbuka Tetap terbuka Terhadap apa Yang kamu temui Apa yang masuk Kepada kamu Oke Kamu adalah penerima Dari pesan yang Ditujukan di sini Ya Kalau kamu adalah Gimana ya Kalau kamu adalah Tujuan ada Misalnya ini kunjungan ya Kunjungan dari seseorang Memang menuju kamu Memang kamu Yang dituju Jadi kalau pesan ya Memang kamu penerimanya di sini Oke Baik Sekitarius Semoga kalian mengerti Aku menyampaikannya juga Gimana Ya Oke kita masuk ke enerjimu Hari ini Saat ini Damai Itu yang kamu rasakan Damai dengan kartu 23 Ini memang agak aneh Untuk aku ya Karena ada cerita Berusaha untuk damai Oke Berusaha untuk damai Oke It's okay Awalnya kita usahakan Ya Masih terbang Seekor burung Yang masih tetap terbang Di kakinya Masih membawa buah-buahan Dan bulu-bulunya Banyak yang terlepas di situ Semoga kalian bisa melihat gambar ini Dengan jelas Karena gambarnya Warnanya ya Warnanya soft banget Terbang di atas bumi Masih terbang Ya Peace Kita ambil energinya damai Walaupun kartunya Di 23 Ya Kartu nomor 2 Itu bercerita tentang Satu kondisi Dualitas ya Dan nomor 3 itu Bercerita tentang Usaha Biasanya Oke Transisi energinya Oke Masih dalam kondisi damai Sagi Wanita dan bunga Kamu Jika ini adalah enerjimu Feminine enerjimu Bagus sekali saat ini Ya Tapi dengan wanita Yang menyodorkan cups Di sini Feminine energi ini ya Secara simbol Seorang wanita Menawarkan perasaannya Kepada kamu Memberikan cintanya Kepada kamu Yang tentu saja Kita lihat Kartu bunga Ya Ini perasaan Suka cita Sebenarnya terjadi Di sini Oke Kros di sini Aku gak tahu Kenapa Seperti ada Arah yang bersimpangan Di sini Ya Bunga dan kros Oh my god Cobalah kita lacak Ceritamu dari sini Deep knowing Bulan besar Lalu kita lihat Nah Lihat aja gambarnya Deep knowing Ya Tumah aman Kartu ini Bercerita tentang Intuisi Oke Mendengarkan batin Cerita tentang Empati Dan cerita tentang Hypersensitif Ya Hypersensitifitas Di sini Intuisi Teman-temanku Sagittarius Intuisi ya Ini adalah satu hal Yang memungkinkan kita Untuk masuk ke dalam Dan berdialog Dengan sumber Oke Sagittarius Aku gak tahu ya Ini kartumu Cerita spiritual ini Ya Mungkin kamu berharap Cerita percintaan Tapi nanti akan aku Coba masukkan Kedalam cerita percintaan Ya Intinya Ada satu kondisi Yang terjadi Di sini Aku gak tahu Apakah Kalian di sini Memang orang-orang Punya intuisi yang bagus Ya Lihat terkoneksinya Kamu dengan Deep knowing Katanya di sini Kesadaran ini Ya Kalau di sini Untuk kalian yang mungkin Belum berada di energi Kalian bukanlah Orang-orang spiritual Begitu ya Ini ada satu kondisi Yang akan mendorong Kamu masuk ke dalam dirimu Masuk ke dalam sumber Ya Lebih tepatnya Berdialog Dengan sumber Di sini Oke Memang ya Ini intuisi Yang kita herankan Saat ini Entah kenapa Sistem hidup kita Keadaan yang terjadi Saat ini Kita diajarkan Untuk mengabaikan Ini dia Kapasitas alami Yang kita miliki Kapasitas alami Kapasitas alami Yang seharusnya Ini sangat berguna Untuk menafigasi Perjalanan Di dunia ini Jadi manusia itu Tidak sulit sebenarnya Kalau punya intuisi Ya Jangan lama-lama Jangan lama-lama bercerita Bercerita di situ Oke Itu untuk mengakses Bimbingan batin Di situ Ya Jadi apakah kamu memang Orang spiritual Atau kamu Orang yang sedang Apa ya Seperti spiritual awakening Ya kamu dibimbing Masuk ke sana Oke Terkoneksinya Antara kamu dan batin Ambil aja di situ Teman-temanku Pengetahuan mendalam Oke Kita masuk ke dalam hubungan ya Nanti Kalau dibiarkan Aku lari Teman-teman ya Lari ke spiritual Ayo Aku butuh bantuan dulu Aku kunci ya Aku kunci bacaanku Biar aku gak lari Kemana-mana Kalau kamu terhubung Dengan seseorang Ini ada koneksi Batin yang terjadi Ya Jadi Sagittarius Ada Saat-saat Ternyata Kita baru menyadari Ya Jauh di lubuk hati Dan jiwa kita Ternyata Seseorang sedang Memainkan peran Yang sangat penting Di dalam kehidupan Oke Seseorang yang mungkin Melintasi jalanku Dengan tiba-tiba Dan kamu juga Tiba-tiba merasa terhubung Pada tingkat yang mustahil Untuk kamu jelaskan Di sini Ya Karena aku lihat ini Seseorang Wanita Gak harus wanita sih Gak harus wanita Kita baca energi Tapi bisa ya Secara simbol Di sini Aku lihat Kalau kamu terhubung Dengan seseorang Ini orang yang Sangat spiritual Ya Feminine energy Feminine energy Yang di situ Udah ada Udah sangat berbunga-bunga Sekali Oke Wanita dan salib itu Sosok yang sangat spiritual Bisa jadi dia pria Dan bisa jadi dia wanita Oke Teman-temanku Sagittarius Yes Karma Distance Distance Oke Under the deck Di sini Decision Sagittarius ini harus diperhatikan Ya Semua energi kamu Di sini Berada di energi Crossroad Oke Perhatikan ini Karena saya lihat Di energi depan kamu itu Awan itu kartu terakhir Baik Sagi Ini untuk aku Ini untuk aku Biar ku kunci Bacaanku di sini Oke Sagi aku sudah Menebar kartu kamu Di semua kartumu Ku buka ini Ya Kenapa Karena energinya gimana ya Sagi Kalau aku ya Kalau aku Yang reader Yang melihat ini Aku hanya bilang satu hal Sagittarius Jangan ragu Ya Sagittarius Jangan bingung Di sini Gak boleh bimbang Ya Gak boleh bimbang Tidak ada Pilihan yang salah Kartu-kartu Kamu bercerita tentang Enerjimu yang goyang Oke Oke Sagi Baik Jadi kalau kamu terkoneksi Dengan seseorang Ini energi sebelumnya Ya aku gak tahu Past present future Di saat aku membacakan Beberapa sagi mungkin Udah di energi present Present ini Energinya udah bagus Ya Abundant Gratitude Ada rasa syukur di sini Ada Perasaan kelimpahan di sini It's okay Gak apa-apa Mungkin masih ada yang di sini Yang berjuang It's okay Tetap berjalan Oke Kalau kamu terhubung Dengan seseorang Tadi aku bilang ya Sulit untuk menjelaskan Perasaan apa ini Ya Ini akan ada satu Moment yang Tak akan terhapuskan Dari jiwamu Anchor sama Deep knowing Ya Seseorang telah masuk Kedalam hidupmu Dan berperan Tanpa kamu sadari Di sini Oke Jadi perhatikan Seperti cerita rider Seseorang yang memang Dikirimkan semesta Kepada kamu Ya Ini karena cerita kamu Terkoneksinya kamu Dengan semesta Dengan spirit Oke Jadi Sagittarius Yang perlu Kamu sadari Di sini adalah Apapun yang kamu Percayai Tentang seseorang Di sini Seseorang yang datang Kepada kamu Ya Percayakan hatimu Bahwa ini benar Ya Segala hal yang Datang dari Bawah sadarmu Dari batinmu Itu benar Oke Bentar ya Ada keraguan Di sini Ada keraguan Ih Kenapa ini Energinya Kok aku larinya Ke arah sana ya Ayo Sagittarius Aku harus lihat Ini selalu Aku harus lihat Ini selalu Oke Ini kamu terkoneksi Dengan seseorang Di sini Energinya long Ya Energinya long Mungkin tidak Dalam sebuah Hubungan berkomitmen Bukan ya Kayak persahabatan Pertemanan Energi clover Energi yang on and off On and off Seseorang yang mungkin Datang dan pergi Atau kamu yang datang Dan pergi Jadi ini energi Bisa darimu Atau dari mereka Oke Jadi dengan Kartu deep knowing Aku tegaskan Di sini Sagittarius Ini adalah saat Ketika Virasatmu Akan membayar Kamu dengan besar Di sini Jika kamu Mendengarkannya Jika kamu berani Mengambil resiko Dan bertindak Karena energi kamu Energi bimbang ini Ya Aku lihat di bawah rider Ini crossroad Gak boleh itu Bercabang Di sini juga Energi Decision Ya Energi yang tadi Bimbang-bimbang Lihat Kamu ke depan awan itu Ya Perhatikan ini It's okay Tetap berjalan Sagi Jika kamu terkoneksi Dengan seseorang Hari ini Yang lalu Yang lalu ini Aku lihat kamu Terkoneksi Dengan seseorang Dalam koneksi Yang on and off On and off Energi yang fun Sebenarnya Di kartu clover Ya Walaupun di energi Clover ini juga Memuat energi Memuat energi Energi Seperti bentuk-bentuk Kesenangan sementara Sering ya Kalau orang berumah tangga Ini ada satu kondisi Dimana mereka jenuh ya Dan mereka melihat keluar Nah Dikatakanlah energinya Clover Ya Butuh kesenangan sementara Tapi gak harus Karena di sini yang terjadi Adalah koneksi batin Antara kamu Dengan seseorang Ada energi Seseorang yang datang Di sini Ini terjadi Seperti dua hati Saling memanggil Untuk memulai Proses alkimia Oke Baik-baik Apa yang terjadi Di koneksi kamu sebelumnya Dengan seseorang di sini Ini hubungan yang Angker ya Kuat Tapi juga sulit berkembang Ya Kuat Sulit berkembang Sehingga di energi Angker juga dikatakan Di situ ada stabilitas Di situ ada Kuat ya Stabil energinya Tapi Tapi on and off On and off Gak tau lah Kalau ini hanya bentuk pertemanan Antara kamu dengan Seseorang Terkoneksi energinya Itu yang lalu Ya Itu yang lalu Hari ini saat ini Aku lihat Gratitude ini rasa syukur Hari ini saat ini Ya Dan jika terjadi hubungan Antara kamu dan seseorang Ini bercerita tentang Menyeimbangkan energi kamu Ya Merubah di sini Apa yang harus dirubah Karena ini masuk kepada Cerita karma Oke Cerita karma Perhatikan itu Sagittarius Ya Jangan menghindari persimpangan Kamu menjauh di situ Jangan menghindari persimpangan Oke Hari ini saat ini Dengan energi peace Ya Energi feminine Kamu Bagus Saya lihat Feminine dengan Kartu bunga Spiritual banget Bagus Ya Bagus sekali Dan jika kamu terkoneksi Dengan seseorang Kamu terkoneksi Dengan seseorang Yang di sini ini energi Gimana aku bilangnya Seorang yang indah lah Di sini jiwanya Bagus sekali Ya Dan jika terjadi hubungan Hari ini saat ini Sagittarius Ini hubungan yang Digambarkan Di energi cross Cross road Ya Cross ini Salib Bersebrangan Jadi Sagittarius Ayo kita singkat ceritamu Di sini ini bisa panjang Ini kalau aku menguraikan ini Ya Hari ini saat ini Kondisimu baik-baik saja Oke Baik-baik saja Jika kamu terkoneksi Dengan seseorang Ini ada cerita karma Sebenarnya yang terjadi Antara kamu dan mereka Ya Kamu terkoneksi Kamu merasa happy Ada hubungan yang baik Di sini hubungan yang Gambar bunga ya Namun di sini ada gambaran Cross Cross di sini bukan salib Ya Ya Ini salib yang hadir Di sini Teman-temanku Khusus di kartu ini Ini bukan salib Kristen Ya Ini salib yang melambangkan Aspirasi spiritual Dan keterbatasan manusia Secara haspia Oke Aku sesak nafas Baca cerita begini Jadi Sagittarius Please ya Ini energi kamu Kalau aku uraikan secara Singkat Ada peluang kesempatan Tetapi di sini ada energi Yang bersebrangan Tabrakan Dan di depan apa Kebimbangan Kegelisahan Ketidakpastian Di energi awan Tidak bisa memandang Dengan jelas Oke Satu hal yang harus Kamu Perhatikan di sini Adalah Yakin aja Dengan pilihanmu Ya Ke kiri atau ke kanan Bertahan atau melepaskan Maju atau mundur Di sini Pilih aja satu Oke Oke Ada Ini kalau terjadi koneksi Hubungan spiritual Aku katakan ya Ini energi high priest Ini di tengah Ya Energi pendeta Tinggi wanita Hadir di sini Feminine energy Oke Baik Kalau kamu Feminine Kalau kamu wanita Ini energinya keren banget Ini Ya Keren sekali Energi spiritual yang bagus Sekali Oke Beberapa waktu dekat ke depan Ada energi kamu Menjauh Ya Pohon menara Dan awan Pohon dan menara Itu cerita karma Cerita yang udah panjang Sekali Cerita karma di sini Karma balance Sense and justice Ya Kenapa kartumu awan di akhir Itu ada gambaran Kamu menjauh Ya Kamu memutuskan Untuk berdiri sendiri Berdiri tunggal Oke Tetapi apa yang terjadi adalah Energi awan Tidak boleh seperti itu Ya Makanya Kalau harus memilih Memilih lah di sini Oke Ini nanti energi ke depan Ada perasaan yang kuat Yang mendalam Perasaan yang Jangka panjang Karena itu kartu menara Lebih tepatnya itu cerita karma Kartumu awan Terakhir di sini Karena aku lihat di sini Ada retreat Atau time out Waktu habis Perhatikan itu Sagi Ya Itu di depan Dan energi hari ini Saat ini Oke Energi hari ini Saat ini Ayo Kamu diminta Menyeimbangkan di sini Menyeimbangkan energinya Atau Ya Harmonikan enerjimu di sini Ya Kamu seperti memilih Saya berdiri sendiri Ya Saya berdiri sendiri Kalau pilihanmu berdiri sendiri Dan kamu yakin Dengan pilihan itu It's okay Ya Ini kenapa ada kartu awan di sini Oke Jadi Sagittarius Perhatikan itu Hah Apapun itu Sagittarius ya Aku gak tahu ini Apakah ini energi kamu Di tengah sini ya Atau energi terkoneksinya Kamu dengan seseorang Tapi kalau ini adalah enerjimu Ini energi high priest Gak mungkin kamu ke depan Akan menjadi galau Gelisah gitu Gak mungkin Oke Gak harus ya Kamu terkoneksi dengan seseorang Apapun lah Ini ada bimbingan untuk kamu Pelajari itu Lihat tanda Hanya itu yang bisa aku Katakan Satu hal yang di sini Aku ingatkan Sagittarius Jika kita ingin menjadi bagian dari itu Maka izinkan dirimu Untuk benar-benar terlibat di sana Apa ya Enerjimu Enerjimu Crossroad Di kiri Enggak Di kanan Enggak Itu dia Ya Baik Sagi Semoga Kalian tidak berada dalam energi ini Aku berharap ini adalah energi kamu Ya Kalau ini energi kamu Pertahankan dirimu Kalau ini adalah energi kamu Energi High priest ini Di dalam tarot ini Bentar lah aku cari kartu High priest ya Aku pause sebentar Oke Sagittarius Ketemukan kartunya Ini energi high priest Ya Jadi kalau ini adalah enerjimu Wow Ini bagus sekali Oke Tapi kalau kamu terkoneksi dengan seseorang Mungkin kamu terkoneksi dengan Seorang high priest Ya High priestess di sini High priest duduk di antara dua pilar Bertanda B Yang artinya kekuatan di sini Ya Dan G di situ yang artinya penyangga Yang menurut legenda Dalam cerita tarot ya Dalam cerita tarot di sini Ya Dia berdiri atau duduk Di pintu kuil Salomo Jadi High priest ini Dia yang menjadi penjaga pintu Dan menentukan Siapa yang boleh masuk pada kuil kebijaksanaan Karena dia adalah Feminine energy Mewakili misteri Feminine di sini Ya Dilambangkan dengan bulan di bawah kakinya Mahkota Dewi Hathor Atau Mahkota Mutiara Ya Ini Mahkota Mutiara Yang dia miliki Jadi ini cerita langit dan laut ini Aku kalau dibiarkan nanti jadi cerita dongeng di sini ya Teman-teman aku gak boleh lama-lama di sini ya Oke Lihat di dadanya Salib yang dia kenakan itu bukan salib Kristen Sama yang seperti tadi aku terangkan Oke Pusatnya ada di jantung Identitas pribadi Ya Ini panjang kalau aku uraikan nanti Baik Sagitarius Perhatikan itu Ayo aku klarifikasi Beberapa kartu di sini Kenapa ada awan di depan sana Itu energinya ya Kamu merasa cocok dengan seseorang hari ini Tapi tetap ya ada arah yang berseberangan Mungkin kamu merasakan banyak perbedaan antara aku dan dia Oke Koneksi yang terjadi spiritual Koneksi Oke Dan energi kamu aku lihat baik-baik saja Di kondisi energy peace Walaupun peace di situ nomor 2 3 2, 3 2 tadi ya 2, 3 dan 5 Energi-energi yang Di situ energy transisi yang aku katakan Di 2 Dualitas Awan Awan ketemu awan Sagi perhatikan ini ya Perhatikan itu Sagi Awan hitam dan awan putih Kamu lihat High Priestess dia tidak Tidak Dia berdiri di antara hitam dan putih Dia di tengah Oke Tetapi untuk memasuki kuil High Priest di sini Wow Entahlah ya Ayo ayo nanti aku kemana-mana Oke kartu awan Kenapa ada awan di sana Ada kartu dok Dan kartu pohon Kartunya sama ini Ya Terus Ayo perhatikan ini Ya Ayo perhatikan ini Jadi Sagittarius tetap semangat It's okay Ini perjalanan Setiap orang melewati perjalanan Ya Jangan bimbang memilih Karena nanti pintu itu terbuka Karena aku lihat di sini Time out Oke Time out Apa ya Ceritanya ada gerbang nih yang terbuka Ya ada peluang kesempatan Di energy clover Ini energinya gak lama Nah bunga clover ini Biasanya dia digambarkan Ya kalau di tarot yang satu Lenorman yang satu Ini seperti bunga Apa itu yang rapuh sekali Apalagi umurnya tiga hari Gitu lah Saking singkatnya waktu itu Oke Harus cepat Biasanya energin seperti ini Oke Sagittarius ya Balik ke energy Message in battle Perhatikan ini Oke Ini seperti Dua elemen yang berbeda Ya Dua planet yang berbeda di sini Mereka memiliki bahasa yang tidak sama Oke Dan Seperti coba mencari informasi Langit coba mencari informasi Di laut di sini Ya Aku bisa menceritakan ini Tetapi dalam versi Nanti jadi cerita dongeng Ya Jadi cerita dongeng Yang tidak semua orang mengerti Oke Baik teman-temanku Selagi perhatikan itu Ya aduh I'm so sorry Jangan bimbang Oke Jangan bimbang Desision Tentukan pilihan di sini Oke Tentukan pilihan Itu pesannya Ya Lihat Ini cerita high priest Ya Seseorang datang Dalam bayanganmu sendiri Seseorang datang di sini The dark night Akan bikin kamu stress di sini Oke Divine time Yakin Yakin dengan Dengan Waktu ilahi di sini Gak perlu ada kontrol di sini Gak perlu ada Sifat atau Tindakan yang Yang Gimana sih lagi Lihat regret Nanti kamu menyesal di sini ya Karena ada gambaran nanti Akhirnya Waktu tertutup Ya Yakin Trust 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 Ini banyak feminine energy yang hadir ke kamu Oke Trust Oke Ya Jangan nanti di sini Setelah Energy regret Baru ada perubahan yang Kamu akan datang balik Itu ya Baik Enerjimu apapun itu Masih di sini Ya Masih di sini Masih baik-baik saja Oke Baik Teman-temanku Sagi Aku Apakah Aku harus turunkan kartu rumi ini Aku gak tahu Kamu udah berapa menit Aku baca Aku gak tahu Karena aku melihat Energy moyang Agak Agak Ya Perlu banyak informasi di sini Oke Teman-temanku Sagi Jangan bimbang Ya Tentukan keputusan Oke Ambil sikap di sini Pilih Dipilih Ya Pilihan itu gak ada yang salah Oke Setiap pilihan membawa makna Untuk kita Oke Sagi Ayo kita intip sedikit Mungkin gak akan panjang Kubahas Karena aku gak tahu Videomu udah beberapa menit Aku udah banyak kali putus Udah banyak Berapa batang rokok Yang aku untuk menyelesaikan reading ini Ya Berikan satu kartu Untuk Sagi I should Own the uprising Wave of love Under the deck Di sini Komitmen Komitmen Perhatikan itu Sagi Ya Komitmen kan di sini Sesuatu dengan seseorang Atau dengan dirimu sendiri Masalahmu adalah komitmen Tentang pilihan Sagi kita bacakan singkat Ya Ini kartumu Aku melanjutkan Gelombang cinta Baik Sagi Tarius Ini singkat sekali Singkat sekali Ini bercerita tentang Perjalanan jiwa manusia Ya Hidupku Dapat Dilingkas Dalam Tiga akun Saya mentah Saya dimasak Dan saya dibakar Ini fase-fase yang tadi Ya Ada kartu Cross tadi Oh iya ini Ya Dan di situ Kamu akan mengalami Proses pematangan Di bidang spiritual Oke Yang mungkin kamu akan Banyak melewati Masa-masa yang di situ Kamu merasa Sendiri Sepi Mungkin di bulan 5 Bulan 6 Dan bulan 10 Ya Kamu akan merasakan Sangat-sangat Sepi Oke Karena kartunya awan Di situ Aku baca sedikit aja Referensinya Di sini Dipimpin oleh hatiku Akalku menjadi kacau Dan pikiranku Menjadi kacau balong Dan aku malah merasakan Kebenaran cintanya Dan pantulan ilahi Yang dia pancarkan kembali Kepada Kepadaku Dari hatinya yang bersinar Kekuatan yang lebih besar Dari Ah udah Gak usah panjang-panjang ya Karena aku gak tau Ini udah berapa menit Jadi di sini ada Ada ini dia Ya Katanya Akalku menjadi kacau Dan pikiranku Menjadi kacau balong Memang untuk memasuki Kuil height priest Kamu harus meninggalkan Akalmu Logikamu Ya Karena dia ada di negeri dongeng Oke Pusatnya di jantung Ingat itu Teman-temanku sagi Ikatan karma antara kamu Dan seseorang Ya Masih ada kesempatan memilih Di sini Oke Tetap semangat Saya Aisyah Ambil-ambil Diambil Lepaskan yang mungkin Kamu rasa tidak terkoneksi Denganmu Salam dari ku sekian Dan terima kasih Dan terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah menonton